Di Kabupaten Bangka Tengah masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertambangan dengan alat tambang berskala kecil. Dengan hasil tambang yang cukup menggiurkan, masyarakat pun cukup berat meninggalkan sektor ini untuk beralih ke sektor lainnya seperti pertanian dan perdagangan sehingga memerlukan waktu untuk peralihan ini. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman meminta masyarakat penambang dapat memperhatikan potensi konflik dan kerusakan alam sebelum melakukan penambangan timah. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Dirinya pun berharap adanya regulasi resmi terkait legalitas pertambangan rakyat seperti halnya wilayah pertambangan rakyat atau WPR agar ada aturan resmi wilayah mana yang boleh ditambang dan bagaimana penambangnya. Sehingga jangan sampai tempat-tempat wisata di Kabupaten Bangka Tengah dijadikan objek penambangan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News melaporkan.